Sosra hari ini kita berbicara tentang hidup yang terpimpin. Bagaimana sebetulnya masa depan gereja ada di mana? Bukan di tangan pendeta tapi di tangan anak-anak. Anak-anak yang dilatih di sekolah minggu dengan baik akan menjadi anak-anak yang bertumbuh berkembang menjadi remaja yang baik. Kelak, mereka akan menjadi pemimpin yang baik. Siapakah sebetulnya menjadi motor gereja? Bukan pendeta. Tetapi sebagai satu tim yang bekerja sama itu sebab istilah majelis jemaat dipakai dan digunakan di sana. Sehingga kebersamaan kita itulah kata kuncinya. Karena gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Maka definisinya itu saja sudah menunjukkan persekutuan itulah menjadi tugas tanggung jawab yang diemban bersama. Nah bagaimana tiap kita sebagai keluarga memberikan kontribusi kepada gereja? Bukan sekedar persembahan saudara. Tetapi kontribusi moralitas hidup masing-masing keluarga dan support yang kuat terhadap gereja. Nah itu menjadi panggilan kita. Karena itu gereja bukan hal yang mudah. Bagi saya menjadi pendeta bukan berkotbah. Saya tidak terlalu pusing dengan kotbah. Di otak saya ini ada paling tidak seribu memori saya. Seribu tema soal kotbah dan saya bisa berpindah dengan cepat. Bukan itu problemnya. Bagi saya pendeta bukanlah bagaimana saya mendirikan sekolah, mendirikan pelayanan media. Bukan. Saya bagaimana berbisnis jiwa. Supaya ada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dari mana dimulai? Dari keluarga. Baru sekolah yang kita garap. Media yang kita pakai. Semua untuk membentukan jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Alkitab mencatat beberapa peristiwa ironis yang justru terjadi di lingkungan para imam. Di dalam bilangan pasal yang ketiga ayat yang keempat. Bilangan tiga ayat empat dikatakan begini. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di Padanggurun Sinai. Ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak jadi harun. Ayah mereka. Masih hidup yang memegang jabatan iman. Iyalah Eleazar dan Itamar. Itu adik-adiknya. Kemudian di dalam imamat. Saudara boleh catat nanti baca ulangnya. Bilangan tiga ayat empat. Imamat 10 ayat 2 sampai 6. Apa yang dikatakan Alkitab? Ini adalah kisah bagaimana penghukuman terhadap kedua anak harun itu. Maka keluarlah api di hadapan dari hadapan Tuhan. Lalu menghanguskan keduanya. Sehingga mati di hadapan Tuhan. Terkatalah Musa kepada harun. Inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib. Kepada aku kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu. Akanku perlihatkan kemuliaanku. Dan harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misail. Dan Elzavan anak-anak usial. Paman harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka. Datang kemari. Angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus. Keluar perkemahan. Maka datang. Dan mereka datang dan mengangkat mayat keduanya. Masih berpakaian kemeja. Keluar perkemahan. Seperti yang dikatakan Musa. Kemudian Musa berkata kepada Hasul Harun dan Eliasar. Dan Itamar anak-anak Harun. Jangan kamu berkabung. Dan jangan kamu berduka cita. Supaya jangan kamu mati. Dan jangan Tuhan memurkai. Segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel. Mereka yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Saudara-saudara. Nadab dan Nabi Hu melanggar ketentuan sebagai imam. Perhatikan. Di dalam garis Lewi Harun adalah imam pertama. Mestinya turun ke anak sulungnya untuk menjadi imam besar. Tetapi kedua anak sulung ini berbuat celaka. Anak yang paling besar saudara-saudara. Sehingga muncul satu pertanyaan. Adakah garansi anak pendeta akan menjadi anak yang baik? Tidak. Adakah garansi anak majelis jadi anak yang baik? Tidak. Adakah garansi anak orang yang aktivis di gereja jadi anak yang baik? Tidak. Oleh karena itu, ini menjadi satu pergumulan serius bagaimana mendidik anak-anak di dalam sikap yang sungguh. Orang-orang Israel 0-5 tahun menjadi pendidikan di dalam rumah yang sangat penting. Maka mereka mendidik anak-anak. Katakanlah, dengarkanlah, hai Israel, akulah Tuhan alamu yang membawa ke keluar dari Mesir, orang tua mesti bertutup. Maka kita pulangkan mengatakan bukan, ajarkanlah kepada anak-anamu ulang berulang kali dimanapun, kapanpun bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup itu. Saya kira kita sangat lalai untuk hal itu. Yang kita ajarkan kepada anak bagaimana supaya anak itu bisa pinter dan seterusnya. Ya tentu saja itu tidak, bukan tidak penting tetapi bukan yang menjadi terpenting. Sehingga basis pendasaran iman itu pendidikan di Israel 0-5. Nanti sesudah itu mereka berangkat studi. Maka sekolah teologi anak-anak adalah di dalam rumah. Jadi bagaimana sekolah teologi ini bisa berjalan? Kalau papa mama sendiri tidak mengerti. Banyak orang tua bertanya kepada saya. Pak anak saya nanya gini dan gono. Maka sebelum saya jawab saya selalu berkata. Yuh hati-hati kalau anak yuh bertanya yuh gak bisa jawab. Besok-besok deso gak percaya sama kamu. Kalau kamu tanya lalu kamu tunda untuk nanya saya supaya jawab. Kamu juga rawan karena semestinya menurut saya kamu tawal itu. Ketidak mau tawalan kita. Kita merasa hebat kalau kita bisa mencari uang dan mengumpulkannya banyak. Tapi kita abai uang tidak menolong dan menyelamatkan anak kita. Ia hanya bisa menolong perut anak kita saja. Tapi tidak masa depannya secara sepenuhi. Nah oleh karena itu Harun menjadi salah di hadapan Tuhan. Maka kedua anaknya yang durhaka itu ada tanggung jawab pada dia. Dan Tuhan mengambil keduanya dari Harun. Sudara yang menganggungkan adalah Musa datang dan berkata. Padahal Musa juga paman dari kedua anak ini bukan? Karena dia seadu-adu laki-laki daripada Harun. Tapi dia berkata. Inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku. Ku nyatakan kekudusanku. Mereka-mereka yang duduk dekat lingkar Tuhan. Kekudusan Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu apa? Di muka seluruh bangsa itu ku perlihatkan kemuliaanku. Harun diem. Di mana kekudusan Tuhan dinyatakan? Ketika Tuhan membakar kedua anak Harun. Mengapa? Karena api surga yang turun dan membakar segala sesuatunya adalah penyucian terhadap kenajisan. Dimulai dari peristiwa Sodom dan Gomorrah. Mengingatkan kita murr ke Allah. Itulah api surga itu. Api yang dari langit itu. Memurnikan semuanya. Maka dikatakan kepada mereka. Bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dia akan menegakkan keadilannya. Dan tidak ada yang bisa melawannya. Musa tidak larut sedih. Aduh ponahkan ku mati. Musa tidak protes sama Tuhan. Why God? No. Musa tahu. Karena Musa sendiri pun tidak terhindar dari murka Allah. Ketika dikatakan engkau tidak akan pernah sampai ke tanah. Perjanjian itu. Engkau sampai melihat saya. Dan dia mati di Gunung Nebo. Kenapa? Karena dia melewati apa yang Allah perintahkan tentang berbicara kepada batu. Simple sekali sebetulnya. Dan secara psikologi bisa dipahami. Dia lagi emosi, luar biasa, marah-marah karena perilaku orang Israel. Tetapi Tuhan tidak ada alasan. Saya selalu suka memakai itu kepada diriku. Tidak ada alasanku untuk tidak melayani Tuhan dengan baik. Tidak kondisi fisikku. Bagaimana belajar itu? Ini akan menjadi pergumulan. Terus-menerus dalam kehidupan. Nah begitulah seharusnya kita di hari-hari kita. Mari kita melakoni. Mari kita menjalani itu. Supaya sungguh-sungguh apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Membawa kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Dan Musa berkata kepada Harun, Eliasad dan Itamar anak-anak Harun. Kalian jangan kamu berkabung dan jangan berduka cita. Waktu orang kematian kakak, kematian anak, masa gak berkabung, gak berduka cita? Ini kalimat menarik sekali. Coba perhatikan. Engkau jangan berkabung, jangan berduka cita karena kematian anak dan kakakmu itu. Jangan kamu berkabung dan jangan berduka cita supaya apa? Supaya kamu jangan mati dan Tuhan jangan memurkai segenap umat ini. Ada apa? Andai kata Harun dan anaknya menangisi anak dan kakak yang meninggal. Andai kata seluruh Israel menangisi yang meninggal. Sama dengan mereka menangisi dan berpihak kepada dosa. Mereka membelakangi Allah. Harusnya mereka tunduk dan berkata, ya Tuhan engkau lah yang kudus, engkau lah yang mulia. Milik mula hidup kami dan nyawa kami. Maka sudah semestinya ketika kami mati dalam ketidak kudusan. Sudah semestinya kami menerima itu. Dalam rasa takut dan gentar penyesalan yang penuh. Bukan berduka hilangnya anak itu. Jadi Harun gak boleh duka anaknya hilang karena itu dosa. Bagaimana kau berduka karena dosa? Engkau harus berduka kalau engkau berbuat dosa. Jadi anakmu berbuat dosa? Itu konsekuensi kematian. Susra, sejauh mana kita sadarakan hal itu? Kita seringkali karena anak mungkin ya ya sudah neka-neko ya gak apa-apalah ya anak. Lalu kita coba cekokin lagi, berikan lagi apa yang dia butuhkan. Lalu kita penuhi. Kita berpikir dengan itu kita menyenangkan anak barat kita sedang membunuhnya. Inkonsistensi kita pun sedang membunuh anak kita. Kadang kita A, kadang kita B, kita bilang harus begini, harus begini. Sepertinya kita sangat rohani. Tapi lain pihak kelakuan kita bola balik. Anak lihat lalu merekam yang salah. Tanggung jawab kita loh. Tanggung jawab kita loh. Saya kalau menjadi pendeta jadi batu sandungan. Tanggung jawab saya loh. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau aku mati karena dosaku, jangan kalian tangis. Itu bahasanya. Tenanglah, berdiam dirilah. Dengarkan suara Tuhan yang suci itu. Naikkan doa pengampunan permohonan belas kasih. Dan bukan tangisan. Saya melihat ini saudara-saudara. Secara psikologi kematian anak gimana gak nangis ya? Ya omong kosong lah, saya juga gak bisa membayangkan itu. Tapi Musa bilang jangan tangisi. Jangan ratapi anakmu. Haruni. Dan engkau jangan ratapi kakakmu. Dan engkau Israel. Jangan ada yang ratapi. Jadi gak boleh satu pun ratapi. Tapi sadarlah engkau. Kemuliaan Tuhan di nyatakan. Karena itu jangan pernah bermain-main. Hidup yang terpimpin. Betapa pentingnya. Karena hidup yang tidak terpimpin akan mendatangkan malapetaka. Kita mungkin tidak lagi seperti zaman PL. Api turun dan membakar kita. Karena saya pikir kalau itu masih diberlakukan Tuhan. Terbakar tiap hari nanti. Ya lagi tidur kau kebakar. Tempat tidurmu ikut terbakar juga. Semua terbakar. Oleh karena itu kalau Tuhan berbelas kasihan jangan berpikir. Hidup kita ini baik benar lebih dari orang zaman dulu. Nanti dulu. Justru ini adalah merupakan era di zaman akhir. Di mana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan melepaskan iblis itu sesaat. Tetapi iblis tidak berdaya pada orang percaya. Karena itu jika orang yang menembut diri Kristen. Jatuh dan dikuasai oleh iblis dalam hidupnya. Sejatinya dia bukan orang pilihan. Kalau itu terjadi sampai kepada kematian. Maka hukuman yang kita terima justru. Bukan api dari langit yang turun dan melahap kita. Tapi api kekal itu yang akan menghabisi kita. Serius yuk kita memandang hidup ini. Kita menatap itu. Saya yakin tiap kali hari minggu lepas hari Senin. Kita masuk ke kantor otak kita ini sudah mesti tugas tanggung jawab yang kita ambat. Keperluan-keperluan finansial yang datang sini berganti. Hiduplah yang benar. Hiduplah yang sungguh. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Itu yang penting di dalam pergumulan keseharian kehidupan kita. Sudah-sudah aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Harun adalah catatan kegagalan. Dan di dalam catatan kegagalan Harun. Anaknya menjadi korban. Imam pertama. Jadi sistem keimanan itu sudah ternoda. Dan noda itu namanya anak. Bapak enggak mampu mimpin anak. Tapi kalau anak sudah dihukum itu hukuman juga terhadap orang tuanya. Karena itu dia tidak berhak menangisinya. Tangisilah anakmu jika dia mati dalam kebenaran. Tuhan kenapa kau ambil kau boleh nanya. Bukan karena ini baik dan benar seharusnya bisa jadi langsung dan pelayan yang hebat. Baru tapi jangan titik koma. Namun ketika engkau menjalankan ketetapanmu. Hiburkan aku orang tua yang terhilangan anak ini. Ia milikmu. Mampukan aku. Menerima fakta ini. Wah itu baru doa yang indah. Kematian anak. Tapi ada kebahagiaan. Karena dia mati dalam kebenaran. Jangan pernah menangis karena anak yang mati. Tapi menangislah. Kalau anak itu mati. Tapi belum mengenal Tuhan. Mengapa aku terlambat? Saya pikir kalau tidak ketiap kematian semua orang mati bukan karena anaknya kenal benar apa enggak. Semua orang mati karena anaknya hilang. Generasi penerus hilang itu saja. Jadi enggak ada yang menyadari keberdosaan. Terlambat menyuarakan kebenaran kepada yang mati. Padahal itu yang harus kita bangun. Yuk kita tumbuhkan yuk. Selagi sempat. Selagi masih bisa bicara. Mari kita bicara. Tapi jangan lupa. Seribu perkataan. Hampir tiada guna. Tanpa satu perbuatan mengikutinya. Keteladanan kita akan menjadi ukuran. Jangan pernah ajari anak-anakmu. Karena dia tahu siapa kau. Saya pikir kalau sama anak-anak ngomong gampang ya. Ah papa. Ah mama. Protes mereka itu selalu saya perhatikan ada betulnya. Tapi ada juga waktu dimana kita sadar untuk menunggu mereka sadar sepenuhnya. Tiap anak-anak makin waktu makin mengerti kenapa mereka dulu ditegur, kenapa dulu mereka dihajar. Makin waktu makin mengerti. Sehingga respect mereka kepada orang tua itu makin tumbuh. Seturut dengan pertambahan usia dan situasi yang mereka jalani. He's alive. Jadi kita harus terus-terus dan terus di dalam hari-hari kita. Harun gagal. Imam pertama. Sekali lagi. Harun gagal. Imam pertama. Saya ambil contoh ini. Imam. Jawabatan suci, jawabatan hebat. Tidak menjamin keluarganya jadi suci dan hebat. Baru kita berandai-andai bagaimana dengan yang gak imam. Yang gak ngerti kebenarannya kayak apa nanti ya? Mengerikannya. Selesaikah peristiwa di dalam Alkitab? Tidak, sesudah aku. Di dalam satu Samuel pasal yang kedua. Maka peristiwa ini adalah menghantam keluarga dari Elia. Elia adalah imam. Eli sang imam ini punya anak. Juga sama brengseknya. Maka anak-anak dari Eli melakukan hal yang mengerikan. Dikatakan begini. Ada pun anak-anak lelaki Eli. Satu Samuel dua. Ya ayat dua belas. Orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelian. Sementara daging itu dimasak. Datang bujangnya imam. Membawa garpu bergigi tiga di tangannya. Dicucukannya ke dalam bejana. Atau ke dalam kuali. Atau ke dalam belanga. Ke dalam periuk. Segala yang ditarik dari garpu itu diambil imam untuk dirinya. Demikianlah mereka memperlakukan. Semua orang Israel yang datang ke sana. Bahkan sebelum lemaknya dibakar. Supaya lemak itu dibakar. Dupa itu naik ke atas sana. Simbol daripada semua doa dan sembah kepada Allah. Belum itu terjadi. Belum. Umat itu melihat malah imam yang berlaku konyol. Bagi imam tidak penting doa ke surga. Penting perutnya. Untuk memakan lemak-lemak yang luar biasa itu. Makanya pendeta suka lemak. Lalu saudara-saudara yang kekasih. Orang-orang itu bilang. Bukankah lemak ini harus dibakar dulu. Ini umat ini. Lebih ngerti aturannya tata ibadah. Miris juga ya. Lalu bujangnya imam yang disuruh imam ini bilang. Dikasih tahu. Bukankah lemak ini harus dibakar dulu. Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Tuhan kasih kamu. Maka berkatalah dia kepada orang itu. Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Eh dan gak. Di dalam ibadah pun ada kekerasan. Tapi saya cukup capek tiap hari. Kalau melihat kehidupan hari-hari ini. Saya yakin dalam pelayanan saya. Pasti bukan tanpa kelemahan. Pasti ada titik lemah. Ada titik kurang. Tapi saya terlalu amat sangat bingung. Kalau orang bisa memutar balikan fakta. Hanya untuk membenarkan diri. Itu miris luar biasa. Terlalu mudah kita akan melihat kesalahan orang. Tapi terlalu sulit memberikan penghargaan. Saya pikir ini juga jadi penting. Maka Eli sudah buteg dia. Eli itu sudah gak mengerti lagi. Anaknya bikin malu. Semua orang berkeluh kesah kepada dia. Kedua anak ini menjadi sangat berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan marah terhadap Elkanah. Dan ramah anak dari Imam Eli. Anak Imam. Perhatikan kalimat itu. Anak Imam. Maka Tuhan. Di dalam pasal yang ketiga dari 1 Samuel. Ayat 12 dan 13 dikatakan apa? Pada waktu itu. Aku akan menepati kepada Eli. Segala yang telah kupirmankan. Tentang keluarganya dari semula sampai akhir. Sebab telah ku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah mengujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Perhatikan. Marahilah anakmu. Selagi masih bisa diselamatkan. Dan jangan pernah berhenti. Engkau menunjukkan kemarahanmu. Karena engkau akan menyesali dengan air mata yang tidak berhenti. Tetapi. Jangan engkau marah kepada anakmu. Kalau engkau sendiri pelaku sama seperti dia. Karena kemarahanmu hanya akan menyakitkan hati. Datanglah Fer. Nah kamu harusnya begini-begini. Papa, mama juga ngaku. Kita juga tidak lakukan. Itu salah. Sekarang mari sama-sama. Kita jangan melakukan itu. Itu baru hebat. Maaf ya kita orang tua kadang-kadang terlalu gampang marahin anak kita. Kita sendiri pelakunya. Kita suruh anak itu rajin. Kita sendiri malas. Kita suruh dia bangun pagi. Kita sendiri tidak kenal apa itu pagi. Kita suruh anak kita belajar. Kita sendiri bukan pembelajar yang baik. Kita suruh anak kita sopan santun tertib. Jangan berkelahi. Kita laki bini ribut terus. Kita suruh anak kita beribadah sungguh-sungguh. Tapi anak kita tahu model kita. Beribadah semau-maunya. Kita suruh anak kita jangan kelahi. Tapi dia tahu kita suka ribut sama yang lainnya. Miris loh sesuai. Yuk berlomba yuk. Taukah engkau betapa mudah dan betapa legahnya kita berbicara pada anak kalau kita sudah melakukan? Tapi kalau kita sudah melakukan bicara sama anak belum tentu. Anak itu juga melakukan. Tapi dia tidak bisa membantah apa yang dikatakan orang tua itu benar. Waktu akan menumbuhkan. Saya sangat percaya hal itu. Maka bagiku mendidik anak bukan soal bagaimana cara mendidik mereka. Tapi bagaimana ku bertahan dalam kehidupanku. Untuk tidak menodai tiap langkah supaya hidupku benar. Dan anak-anak bisa belajar. Itu hidup. Rinduku sampai matiku batu nisanku pun berbicara. Itu rinduku. Itu pertandingan sengit yang harus kita kerjakan di kehidupan kita. Bagaimana menggumuli hari-hari kita. Bagaimana kita menjalaninya di tengah kehidupan kita. Berapa pentingnya. Berapa harusnya. Ini menjadi pergumulan serius kita. Inilah yang mesti kita pikirkan. Bagaimana kita memenangkan pertempuran yang ada. Ini yang kita mesti pikirkan. Bagaimana kita menjalani hari-hari dalam hidup pengabdian pelayanan kita. Sehingga kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang terpimpin. Hidup yang tertib. Eli tidak memarahi anaknya. Apa dia tidak nasihatin pak? Nasihatin. Jangan gitu nah orang gak. Tapi ya itu saja. Amsal bilang, Eli lupa rotan. Jangan pernah lupakan rotan mendidih anakmu. Atau engkau akan menodainya. Mereka harus tahu tata tertib. Kecil-kecil lucu tapi jangan lupa ya. Itu terpatri. Nanti akan besar itu lebih repot lagi. Saya anak-anak dulu kalau mau makan, gak mau makan sayur, gak mau makan apa. Saya pegang sapu lidi. Silahkan. Kau mau makan itu apa mau makan ini? Enak mana? Gak makan betul-betul saya sahabat. But saya pukul pantatnya. Keisha, Katie, Cannon tidak satu pun yang tidak pernah kena pukul. Dia diam. Nangis, nenge-nenge. Buka tangan, setel. Habis itu kita ngobrol lagi tapi. Jadi saya bukan bapak yang gila, hatinya galak, ngamuk-ngamuk. Tidak satu pun anak saya tidak pernah saya mandikan. Semua saya berurusan dengan anak-anak. Mandiin mereka iya, mukul juga iya. Itu namanya upah memandikan. Iya tuh. Oh kita mandikan dia kok. My love. Tapi bukan berarti sayangku itu bisa dapat semua yang dia mau. Mendesain betul-betul. Ini gimana ya? Pas ini gimana ya? Sehingga suruh-suruh yang kekasih suka atau tidak harus kita lakon. Tapi itu pun saya masih takut. Karena tiga anak saya satu baru nikah. Dua belum. Nanti kalau mereka sudah nikah. Nanti punya anak kayak apa lagi. Kira-kira mereka jadi orang tua yang baik enggak ya? Itu beban lagi. Sendiri lagi. Problem lagi. Eli fail. Maka Eli membunuh anaknya. Dan dia membunuh keluarganya. Maka tragedi Imam Eli tidak enak ya. Duduk di kursi kegemukan. Kursinya patah dia mati. Itulah mati obesitas. Hanya karena duduk. Padahal banyak orang gemuk. Yang lebih gemuk dari Eli. Duduk gak jatuh gak mati. Itu cara Tuhan melecehkan kematian murah. Hati-hati. Mungkin kau bilang aku udah mati kan gak tau. Tapi kau meninggalkan air pada anak cucumu. Batu nisanmu menjadi kesaksian yang tidak enak. Dulu ya opa ini opung ini. Matinya karena kegendutan. Duduk patah kursinya. Temennya denger itu kan ngakak semua nanti. Agila juga opung itu kan begitu kan. Itu hidup kita itu. Anak-anak kita jadi malu. Eh papa lo mati kenapa? Iya kegendutan. Masa kegendutannya mati banyak orang gendut. Emang berapa kilo? Seratus. Yuh disitu 150 gak mati-mati. Gak tau tuh. Matinya karena obesitasnya? Enggak juga sih. Kenapa? Karena duduk di kursi. Emang kursinya kenapa? Patah mati. Saudara sampai kapanpun saudara gak pernah baca judul itu. Itu Eli. Seberapa sih jatuhnya dari kursi? Sampai harus mati. Itulah kalau Tuhan itu udah mau membuang kita. Mati kita pun gak enak. Bukan saya bilang nanti mati enak itu saudara matinya lagi tidur ya. Lagi apa? Lagi tidur. Eh gak bangun-bangun lupa bangun mati gitu. Bukan. Mungkin engkau dibaco tapi dalam benarmu. Seperti Petrus yang kita kenang mati tersalip. Kepala di bawah kaki di atas. Tapi kita bilang betapa indahnya kematian itu. Mari kita pikirkan saudara. Hidup yang terpimpin itu. Kita melompat sejenak ke dalam perjanjian baru. Di dalam Markus saudara kita mengingat satu nama. Simon dari Kirene. Maka Markus 15 ayat 21 menceritakan. Bagaimana Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene. Ayah Alexander dan Rufus. Yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Yesus. Dan kita sudah khotbahkan itu. Itu adalah tragedi yang kita rindukan. Itu adalah kemalangan yang kita nantikan dalam tanda petik. Kok malang mau perayaan disuruh memikul salib siapa yang ingin. Tetapi itulah keuntungan yang besar. Karena boleh memikul salib Kristus. Saya kalau doa suka memakai kalimat. Tuhan apapun maumu ajar aku melakukan. Tapi kalau aku tidak disitu bermurah hatilah memaksaku dengan caramu. Entah gara-gara itu saya sakit gelepak. Mau gak mau pelayanan ya terserah dia lah. Kalau saya gak bisa tertip biar dia menghajar. Saya lebih suka berdoa. Cambuk aku hingga terluka. Tapi tetap diperlukanmu. Jangan biarkan aku di kebegalanku. Dan membuangku dari kasih sayangmu. Saya pikir itu doa yang harus. Kecuali saudara lebih mencintai dunia daripada dia. Simon dari Kirene luar biasa. Maka apa yang dihasilkan dari seorang Simon dari Kirene menjadi sesuatu yang sangat indah. Di dalam Roma pasal 16 ayat 13 dicatat. Roma 16 ayat 13. Salam kepada rufus. Orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya. Yang bagiku juga adalah ibu. Wah ternyata rufus sudah menjadi pemuka agama di Roma. Bukan anak imam. Ini lain lagi ceritanya. Tapi anak orang benar. Anak imam bukan jaminan akan jadi orang yang baik. Tapi anak yang bukan imam orang biasa bukan jaminan jadi anak yang jahat. Tapi anak orang benar akan hidup dalam benar. Patrikan dalam batin gitu. Anak-anak boleh senang. Tapi rem jangan lupa. Ada waktu anak-anak itu bertunggu. Tapi teriakan jangan pernah berhenti. Supaya mereka selalu di warning, diingatkan. Sehingga tidak terlalu bablas dalam kehidupan. Bagaimana mereka menjalani? Tamparan hari ini. Jauh lebih menyenangkan. Daripada kata-kata manis yang mencelakakan. Oleh karena itulah. Simon dari Kirene melahirkan anak rufus. Saya mulai melihat membayangkan. Tidak banyak cerita. Kisah orang ini hanya melompat satu kali. Tapi Simon dari Kirene orang yang memikul salib Yesus itu. Si pimpinnya keluarganya begitu tertibnya. Istrinya melaini Tuhan. Anak-anaknya melaini Tuhan. Rufus salah satu anaknya dikagumi sebagai salah satu pemuka agama. Paulus memberikan respek yang tinggi kepadanya. Wow. Indah benar ya. Indah betul. Saudara yang masih punya anak-anak. Disiplin anakmu. Tapi jangan pernah hanya memberi rotan padanya. Tapi kau lupa memberikan pelukan. Dan jangan pernah hanya memberikan pelukan padanya. Kau lupa memberi rotan. Berikan ke sebuah keseimbangan. Cara memukul itu macam-macam cara. Ya ada orang sentil. Ada orang tapi cukup dengan omongan. Ya tipe anak juga macam-macam. Tipe bapaknya juga macam-macam. Ibu-ibu kalau pukul anak. Seringkali anak-anak kesel malah ngelawan mamanya. Kenapa? Karena mama-mama habis pukul. Anaknya nangis dia juga ikut nangis. Mau sok galak. Tapi galaknya tidak memenuhi syarat. Tidak ada wibawa dalam galaknya. Karena sebetulnya ibu kekuatan dan kegalakannya. Keunggulannya adalah kelembutannya. Beda sama ayah. Ayah itu kalau mama hop. Sudah semua tenang. Kalau mama hop. Anaknya hop. Maka ibu-ibu tolonglah jadi ibu-ibu. Tapi bapak-bapak tolong jadi bapak-bapak. Jangan mau marah sama anak. Mama kau marahin lah. Loh kok bukan papa yang marah? Ah gak bisa aku marah. Aneh juga itu. Berdoa minta karunia marah. Supaya Tuhan berikan kepadamu. Tapi ingat. Kemarahanmu hanya berbobot. Kalau hidupmu benar. Kemarahanmu akan jadi malah petaka. Kalau hidupmu gak benar. Saya kalau sama anak-anak malas pelayanan saya bisa teriak. Mereka juga tahu saya. Aduh capek pak. Saya bisa marahin. Mereka juga tahu saya. Sejak kapan kau belajar hitung-hitungan? Lakukan. Tapi saya juga tahu proses itu. Kadang naik, kadang ke depan-depan. Namanya anak ya. Tapi kita tahu arahnya akan terus ke arah yang pas. Mari. Kita orang tua menjadi pemimpin yang patut ditiru. Sehingga anak-anak kita itu terpimpin ke arah cara pimpinan kita. Menuju ke titik yang semestinya. Oleh karena itulah suruh-suruh aku yang kekasih. Kalau yang kau mendidik hanya anakmu, hanya dengan ilmu dia akan pinter. Karena pinter dia bisa jadi kaya. Mungkin kau bisa bangga. Itu anakku loh yang menteri. Itu anakku loh yang punya perusahaan ini. Mungkin kau bangga. Itu anakku loh profesor, CEO ini dan seterusnya. Kalau itu kebanggaanmu. Yang kau belum ngerti arti kekristenan. Lalu kalau kau bersaksi puji Tuhan anak saya satu ini satu ini. Demi Tuhan yang hidup. Bukan itu suruh-suruh. Satu orang telpon saya dari Amerika. Dia rupanya suka ikut program kita di Youtube. Pak saya mau counseling boleh gak? Silahkan. Kita ngobrol lah baik-baik. Dia ada cerita tentang gerejanya. Dia ada cerita tentang kehidupannya. Saya ngerti yang Bapak bilang. Tapi realitas sulit membuat saya menjalani. Jadi saya seringkali melanggar, nabrak-nabrak. Yang kalau dalam kotba Bapak, Bapak bilang itu salah. Saya tahu Bapak mengajarkan bagaimana kita sangkal diri. Tapi di Amerika sulit sekali Pak. Dan terus. Kami berdiskusi. Dia cuma mengatakan satu hal. Dari inti saya. Apakah kau percaya bahwa Tuhan itu bisa lakukan segala perkara? Percaya. Ya kau buktikan percayamu itu saja. Kalau kau percaya dia bisa lakukan segala perkara. Masa iya kau tidak bisa jalan benar lalu dia tolong kau? Itu janjinya. Ya buktikanlah itu. Tapi sulit Pak. Saya tahu. Waktu kau SD pun kelas 1 mau naik kelas 2 itu berjuang setengah mati. Waktu kau kelas 2 kau pandang kelas 1. Bodoh kali aku tegang gak alih. Padahal sebetulnya gak susah-susah amat sih. Waktu kita SD dan SMP juga sama. Waktu dari SMP kita pandang lagi. Koblok juga ya. Akhirnya kita sarjana. Akhirnya kita bisa kerja. Mana ada yang kita bayangkan bahwa kita akan jadi seperti sekarang ini. Kok jadi juga ya? It's a blessing. Itulah hidup kita untuk hidup benar. Mungkin gak? Mana bisa? Mana gini? Nanti dulu. Yang Tuhan itu kau apa yang Tuhan disana? Kalau Tuhan disana jangan kau tanya. Kalau kau Tuhan ya silahkan kau berdebat dengan dirimu sendiri. Karena kau Tuhannya. Kau umatnya kan begitu. Sekaligus komen kan itu dalam dirimu. Eh orang beragama. No way. Jangan seperti itu. Nah oleh karena itu bukan ilmu saja. Kalau kau melatih anakmu dengan mental yang kuat. Dia akan jadi kuat mentalnya. Bawa ke tempat gelap. Bawa gini. Wah anak itu jago loh. Hajar orang. Dia pukul benar-benar. Soalnya anak yang sejak kecil dihajar. Sudah menendang orang. Waduh gedenya udah mengerikan. Satu anak saudara saya. Lalu mendadak-gedadak gerubuk datang ke rumah. Sudah bikin geger. Ini orang memang udah kacau urusannya ya. Hidup mabok lah. Ada kacau balos semuanya. Sampai istrinya lari tinggalkan dia. Nah kemudian datang ke rumah gerubukan tidur. Pula di rumah lagi saya kaget gitu. Di sofa ada tiduran dia. Eh siapa ya? Baru dia kenalin. Aduh dulu kakak. Ini rumah ini ada datar petip dikit. Dari pembentuku bingung sampai hilang. Saudara bapak datang di telpon aku tidur. Urusanku belum selesai sebetulnya. Jadi gara-gara kau terpaksa aku pulang. Kadang gak tahu siapa yang datang. Gak ngomong gak apa. Oh yuk begini-begini cerita lah dia panjang lewat. Beginilah itu. Apa yang kau ceritakan soal istrimu. Apa yang kau ceritakan soal keluarga si A, si B. Enggak usah jauh-jauh kau ceritakan. Aku pun sudah muak ngeliat kau. Kenapa kau ceritakan mereka? Aku ini harus jujur pada kau. Aku pun muak ngeliat kau. Gak pantas kau begini. Siapa yang gak marah kalau caramu begini. Anakmu ini harusnya kau tolong. Gini-gini. Dia ngomong sama anaknya. Tapi waktu dia ngomong sama anaknya. Anakmu gak kau sekolah kan kubilang. Sampai kau berhentikan. Enggak lah begini-begini. Aku bohong kau bapak. Katanya dilawan anak bapaknya. Aku kau suruh ngambil barang kemarin. Waduh depan saya tuh. Anak ini baru 6 tahun. Kau suruh hanya aku ngambil barang kemarin. Udah aku bilang enggak kau suruh aku kau paksa aku. Dia ngomong aku kau sama bapaknya. Persis kayak orang di Amerika. Gila kita bilang. Saya kaget loh. Jangan kau gitu. Iya bapak tuh aku disuruh begini-begini. Saya bilang sama dia. Sini kau dulu. Kau lihat anakmu melawan kau. Ayah ngomong-ngomong-ngomong-ngomong. Udah mau pulang lah minta uang lah biasa kan. Kalau kau enggak bakal kukasih. Untuk anak mulai. Supaya makan. Saya kasih anak itu makan aja. Mereka pulang. Miris ya. Anak ini saya sudah enggak kebayang lagi. Kalau gede kayak apa. Umur 6 bapaknya dilawan. Sudah disuruh ambil barang. Ini jadi copet. Ini S3 saya pikir copetnya. Bukan SMA lagi nanti. Dari 6 tahun. Tapi suruh. Anak-anak kapak merah. Itu saya sudah prediksi. Waktu itu kita pelayanan di jalan. Bawa anak-anak ini supaya jangan putus sekolah. Saya sudah lihat kehidupan mereka. Maka di kisah tahun 98-an itu. Anak-anak ini kan krismon habis-habisan kan orang tua PHK. You tahu lampu merah itu. Kamu jalan lalu-lalang enak saja ngelihatnya kan. Hati kita mana terketuk sih. Tapi kalau kamu tahu kamu akan menangis. Yang anak-anak SMP itu. HD. Free sex itu di situ. Di emperan toko itu. Sampai saya kaget. Wah udah biasa. Pedannya. Hidup tanpa aturan. Kita berpikir anak orang kaya ini brengsek. Misap narkoba lah apalah. Free sex lah. Mereka. Saya shock berat. Lalu saya lihat anak umur segini. Saya sudah prediksi ini bakal jadi penjahat. Maka muncul lah kapak merah. Kira-kira 6 tahun kemudian. 5 tahun kemudian muncul kapak merah itu menakutkan kan. Itu anak-anak umur 17. Dia kasih pecahin kaca itu. Di tempat rame. Gak peduli dia. Masuk penjara itu biasa. Jahat ya? No. Menurutku aku pun jahat di situ. Karena aku tidak bisa menguber itu. Tapi aku kemudian bela diri lagi. Tuhan waktuku kan gak cukup gini. No 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 no. Itu sebagai PPB kita ada. Saya rasa beban berat. Saya gak punya uang. Gak punya relasi pada waktu itu. Mulai GPPB. Saya gerakin beberapa pemuda gereja dan jalan. Thanks God. GPPB kita masih jalan sampai sekarang. Semoga anak-anak di GPPB selalu sadar. Apa yang kita kerjakan. Untuk tujuan masa depan bangsa. Itu sebab. Saya sangat terbeban untuk bikin sekolah. Kemudian saya baru pulang dari siantar. Jadi ada pelayanan di Medan sekaligus. Kami pergi dulu. Lalu malamnya kita siaran. Tidak radio. Dua jam setengah saya juga gak. Tanya jawab, tanya jawab. Dua jam setengah kata dia. Lama amat di dalam dua jam setengah. Ya ada dari minum makan, minum lagi. Udah selesai, belum selesai-selesai sayangnya. Baru keluar. Guduk-guduk satu orang. Pak ini dia mau ngomong. Oh iya kenapa? Tadi saya dengarnya program bapak itu disitu. Jadi terus ku dengarkan tadi di radio. Mau ngomong dulu pak. Ah cerita. Istrinya lari. Ribut mereka ditinggalkannya. Suaminya dan anaknya yang masih kecil. Gila ya. Itulah ibu-ibu masa gini. Ninggalkan anaknya pun gak pakai otak lagi. Gak akan ada alasan aku bisa mengerti. Kau tinggalkan anakmu. Sejahat apapun suamimu. Tapi anakmu tidak berhak kau tinggal. Demi Tuhan yang hidup. Ibu apa ya? Saya sedih setengah mati. Terus saya ngomong sama dia. Oke. Kita atur waktu. Karena saya baru berangkat ke medan. Terserah kamu kapan ada waktu itu nomor saya. Kamu cek. Kamu gini-gini kamu balik dulu ke medan. Kalau perlu saya ikut nanti ya. Saya ikut ngobrol kasih tau dulu ya. Kalau dia mau silahkan. Saya kasih tau saya di medan ada tinggal di mana segala. Tapi kemudian di SMS saya. Pak gak keburu pak suri saya harus ada tugas berangkat. It's okay. Saya bilang apa-apa kabar-kabar aja. Tapi beban saya nambah lagi. Cepat atau lambat akan kering SMS. Nelpon lah itu lagi. Jadi pasien saya ada di Amerika, ada di Syantara, ada di mana-mana. Sayangnya di sini terus. Miris ya. Saya pikir ya kota kecil. Indah. Usah lo. Terus saya jalan lagi saya diceritakan. Aduh pak sekarang banyak sekali gini. Ibu-ibu wanita yang merantau punya anak bawa pulang ke sini. Aduh. Kalau membesarkan anaknya itu sadis banget pak. Jadi bisa sama suaminya entah. Kawin resmin tangga. Pulang anaknya dibawa ke kampung. Mukul anak itu ngeri kali pak. Kadang-kadang anak itu nangis karena lapar makan. Bukan kasih makan diketoknya anak itu. Tapi dia mau kasih makan juga gak punya uang. Tinggal begitu saja. Waduh saya dengar miris loh. Sampai kemarin ngomong-ngomong. Sudah tahun depan kita pelendai gak bisa tunda-tunda lagi. Paling tidak kita bikin seminar-seminar-seminar untuk mencerahkan. Memikirkan. Bagaimana membangun kehidupan berkeluarga yang semestinya. Saya punya beban. Sudara-sudara aku yang dikasih oleh Tuhan. Saya juga gak kebayang ya. Karena saya yakin kalau pergi ke tiap kota juga akan begitu kan. Ke Papua juga sama. Jangan kau didik anakmu hanya dengan mental. Kalau kau mendidik anakmu dengan moralnya dia hanya jadi baik saja. Nah gini, nah betul dia baik. Nurut. Tapi didiklah dia dalam iman. Spiritual. Supaya dia benar. Dia tahu hidup benar itu apa. Dan dia selamat. Bukan di sini tapi di sana. Kalau dia punya ilmu dia kaya. Dia selamat di dunia. Belum tentu di sana. Mentalnya kuat. Dia bisa bertahan di tengah dunia. Moralnya baik. Dia bisa bergaul dengan banyak orang. Dia selamat di dunia. Belum di sana. Tapi kalau dia punya iman yang sungguh. Dia tidak hanya selamat di sini. Selamat di sana. Maka mengertilah kita kenapa Alkitab bilang. Takut akan Tuhan. It's same with the faith. Iman adalah permulaan. Pengetahuan. All about knowledge come from your faith. Kalau aku beriman. Takut Tuhan. Mana mungkin aku mau mempermalukan dia. Aku akan belajar mengenal dia. Kalau aku belajar mengenal dia. Makin mengerti prinsip hidup. Bukankah itu luar biasa. Saya tidak pernah berhenti belajar sampai sekarang. Saya tidak akan pernah merasa cukup apa yang saya ketahui. Di televisi kita berkotbah. Kita bicara. Kita hari anak bikin. Hari ayah bikin. Hari ibu bikin. Di televisi. Kemerdekaan. Sumpah pemuda. Kita bikin. Topik-topik khususnya. Saya ingin berpikir hari pahlawan belum. Saya akan bikin lagi hari pahlawan. Sehingga saya mau berbicara dengan republik ini lewat televisi. Konsep apa yang mestinya dipahami orang Kristen. Dalam perspektif Kristen itu bagian lain. Saya mesti menguasai masalah-masalah kontekstual kita. Sosiologi kebangsaan kita kayak apa. Capek? Capek. Tapi dimi Tuhan yang hidup. Saudara yang bergerija. Jadilah pembelajar yang baik. Yang tidak hanya mengerti Alkitab. Tapi beriman kuat dan melakukan dalam hidup. Biar kita hidup di dalam itu. Melakukan itu dalam hidup kita. Tuhan menolong kita untuk mewujudkan hidup yang terpimpin. Dan jangan sampai seperti Harun ataupun Eli. Tapi jadilah.